Dan gue sekarang lagi menjalani proses tadi gue di Australia Oke udah gue udah geres banget ya udah next slide please Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak Contohnya kota baru kan Itu dari jaman gue SG sampe sekarang gue gak pernah denger kabarnya lagi Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya BST Dan gue gak tau udah sekarang udah jadi tempat jimbong anak kali Dan juga jalan-jalan di langsung ya Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum Dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak satu kilometer bagus Satu kilometer usah Terus jalan ditembel-tembel doang ini AP sih Ini pemerintah main ular tangga atau AP Sistem pendidikan yang lemah nih alasan kedua Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya Lampung itu banyak banget orang pinter Menteri-menteri aja banyak dari Lampung Erick Thogir, Simul Nyanyi Ada Menteri Pertanian juga dari Lampung Gak salah gue lupa namanya Gue kenal lah Gue pinter lah Gue sampe Australia gimana Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri Itu banyak banget kecurangan ya Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan Kayak dosen nyitipin anaknya Rektor nyitipin ponakannya Ini AP sih AP Kunci jawaban tersebar Kalo udah mau UN Gue kaya itu yang nyebarin Si AP Kalo bukan yang dari itu pemerintah Eh AP Nyokap gue Gue Wah Gak dong Next slide please Yang ketiga adalah Tata kelola yang lemah Korupsi dimane-mane Birokrasi gak efisien Hukumnya gak titik tegakkan Lemah banget Terus juga Suap Adih gak suap Suap dimana-mana Udah kaya makanan sehari-hari gitu kan Kayak suap-suap duit Gak lor Yang terakhir Alasan terakhir ini adalah Ketergantungan pada sektor pertanian Tidak bisa dipungkiri Lampung itu Salah satu provinsi yang memproduksi Banyak banget Hasil pertanian Kayak jagung Geras Ketan Dan lain-lain